Tuh kan beneran tulisannya petanya eh skip Hai guys welcome back to my channel Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella Dan hari ini aku mau ngajarin kalian Suatu hal yang bisa dibilang tuh unik banget Dimana ini aku akan mengajarin kalian Among Us versi Versi banyak Jadi ini versi babungan antara beberapa mod Yang dibikin menjadi spektakular banget Karena ini menggabungkan dari 6 buah mod Gimana sih 6 ini ya guys ya 6 buah mod Which is banyak banget Jadi mod apa aja sih sebenernya yang digabung Yang pertama yaitu lobby map airship oleh Elser KL Nah terus mod yang kedua adalah Dimana peta the scale ini diubah menjadi peta airship ya guys ya Bahkan kalau kita lagi pengen free play atau main gitu Tulisan scale aja diganti namanya jadi beneran airship Tapi tenang aja guys sebenernya memang peta airship itu belum datang ya Sampai detik ini pun belum datang juga Aku juga bingung nih kapan sih sebenernya datangnya Sekarang udah nungguin banget Nah untuk mod yang ketiga ini adalah Fiesta and Polus ya guys Jadi di polusnya itu juga dihias ya Gak cuman di scale-nya doang Jadi kalian akan mendapatkan tuh lengkap Dan bahkan memorinya itu gak makan terlalu banyak menurut aku ya Dengan anggapan ini tuh gabungan antara mod-mod yang super banyak Jadi bisa dibilang Paket komplit lah ini guys Paket komplit Nah itu kan tadi baru tiga ya Tiga lagi apaan Nah untuk yang keempat itu adalah gabungan dari mod Pokemon Dimana kamu akan mendapatkan hat dan juga pet yang super super cute bertemakan Pokemon Kira-kira apa aja ya Hmm nanti liat ya Terus yang kelima adalah versi Youtuber Tentunya Youtuber-Youtuber gaming yang terkenal ya guys Kayak macem Horse Husband, Gris, mungkin ada Pdpie juga Dan tentunya aku yakin kalian tuh juga pada tau dari Youtuber-Youtuber tersebut tuh siapa Karena eksis banget guys Dan yang ke-6 nih guys Yang terakhir adalah kamu akan mendapatkan full ya Secara gratis hat yang sebenernya harusnya ada di peta airship yang nanti akan rilis ya guys Seperti yang kalian tau aku kan udah pernah main di peta airship Karena aku menggunakan Nintendo Switch Nah di Nintendo Switch aku juga udah banyak yang nyobain beberapa hat yang super cute guys Kayak contohnya rambutnya Ellie Terus juga ada kayak macem topi yang emas, topi yang pink Bener-bener itu semuanya juga lengkap ya guys Jadi ini saran aku, sembari nunggu peta airship dateng Boleh banget lah kalian menggunakan mode yang ini ya guys 6 in 1 Dan aku jamin kalian akan kaget pas aku bilang Memorinya tuh berapa? Karena tuh gak segede itu ternyata Oke deh guys, aku mau ngasih tau dulu ya Hari ini aku akan ngajarin tutorialnya untuk di device Android Jadi untuk PC maupun iOS So sorry ya, mungkin bisa dicari di channel lain Oke tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke tutorialnya Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah Uninstall dulu mongas kamu ya Jadi kamu itu harus mempunyai 0 mongas dulu di HP kamu Gak boleh ada sama sekali Baru kamu boleh lanjut ke step yang kedua Dimana kamu lihat link yang ada di deskripsi aku ya guys ya Nah link itu tuh ada 2 ya Yang pertama adalah link dari si kreatornya ya guys Jadi original videonya itu disitu aku kasih Dan link yang kedua adalah dimana kalian bisa download file-nya Jadi di device-nya baik-baik juga ya Yang mana Nah akan lebih baik jika kalian juga kasih apresiasi ke kreator dari mode ini ya guys Nah langkah yang ketiga Kamu entah boleh klik atau copy ya link tersebut Nah kalau aku misalnya tadi aku copy Makanya ini aku akan paste ya di atas Atau bahasa Indonesia itu tempel Dan kamu akan langsung diarahkan ke halaman ini ya guys Mediafire.com Ini kenapa ada iklan ya guys Gak apa-apa ya Iklan kita pencet aja Nah ini udah ada guys Tulisannya sih 85MB Hmm Download aja Tapi kan ada tulisannya nih guys Do you want to download again? Tentu aku cancel ya Tapi kalau kalian download Nah kita nunggu nih ya Sekira-kira sih sesuai dengan kecepatan internet kalian masing-masing Baru kita pencet Yang di kanan atas ada 3 titik Terus download Nah setelah itu tulisannya naik Tadinya 85MB Sekarang jadi 89MB Oke kita pencet aja langsung ya Staging app Nah langsung ada tulisannya Do you want to install this application? Tentu kita klik yang install ya guys ya Karena itu yang memang tujuan kita loh Untuk mengelili peta ini Sebagus apa sih sebenarnya 6 in 1 Nah tanpa kalian sadari nih ya Stepnya udah mau selesai Jadi sabar-sabar aja nungguinnya Ini gak selama tadi yang pertama kali download file kok Udah app install Coba kita refill ya Terereng Ternyata memakan 121MB Keren guys keren Gak gitu banyak kan? Iya kan? Gak gitu banyak ini megabitenya Megabitenya Dibanding dengan yang kayak Blackpink Itu kan Blackpink doang gitu kan ya Meskipun sebenarnya dia Detail-detailnya juga diperhatikan Tapi menurut aku sih Blackpink gede banget ya Hampir 300MB Sementara ini 121MB Dan kamu akan mendapatkan 6 buah mod Di dalam 1 mod Boom Karena udah ada tulisannya safe Mari kita langsung aja ya guys ya Ke permainannya Nah kalau di awalnya ada tulisannya ya Privacy Policy Oke Kepala pertama yang akan aku lakukan Tentu mengubah nama aku terlebih dahulu Aku sih selalu pake nama Maria aja ya guys Biar gampang Gak usah pake yang lain Dan ini kalian liat Kalau aku pengen bikin ruangan Tuh kan beneran tulisannya petanya Airship Airship, Mira SUV, dan Polus Oke kita bikin ruangan dulu aja ya Nah guys Ini dia lobbynya Dan disitu udah ada ya tulisannya remake by Master F Karena dia itu pembuatnya guys ya Gak 100% dia yang buat Tapi dia tuh remake Makanya dia gak bilang tuh create ya guys ya Karena dia juga gabungin dari hasil karya-karya orang lain Nah kalian bisa liat laptopnya ini berubah menjadi sebuah kayak kertas yang biasanya ada di records room di peta airship ya guys Nah bagi kalian yang belum nonton Nonton aja Ada disini Ada nih head-headnya nih guys Head-headnya ini baru menarik ya Dari kemarin tuh kita gak menemukan head yang menarik Nah ini course husband ya guys ya Ini apa ya guys Ini lucu banget Lucu banget Aku suka banget topi-topi kayak gini Ini ada yang kayak gini Ada yang Oke guys Ini ada si Ada yang gold Ini ada yang aqua Satu lagi Rebutnya Ellie ya guys ya Ini dream guys ya Youtuber axis banget Ini ash ketchup Oke Topinya sih lumayan banyak ya Setidaknya ya Kalau aku gak salah hitung Minimal tuh ada 10 topi yang berbeda daripada biasanya Dan which is tuh banyak banget Oke aku akan ganti warna dulu Ini cocoknya warna hitam deh Warna hitam aja ya Nah petnya Ini kan brand class biasa Ini mini crewmate Dan ini ada Pikachu Aku coba jalan ya Titi lucu guys Pikachu nya loncat Loncat Mari kita ubah lagi Ini kan biasa Pokeball pasti gak ngapa-ngapain lah Jalannya Warna hitam Chorizard Kita lihat Saya pedi kepakan ya guys ya Saya pedi kepakan Oke Kita lihat lagi Oh yang lainnya memang biasa ya guys ya Biasa Untuk skinnya pun juga ini Kamu bisa mendapatkan semuanya secara gratis Mau yang mana aja Mau yang mana aja nih aku pake yang ini aja Oke jadi gak sabar nih pengen keliling peta yang mana dulu ya Tulisannya airship aja ya guys ya Airship akaskelp Oke langsung aja kita ke freeplay nya ya Tadah Dan pecetnya yang airship Guys Ini bukannya vault ya Ini vault bener kan ya Yang ada di peta airship ya guys ya Dimana ini adalah romanian ruby ya guys ya Pengen nih rasanya Mencuri romanian ruby Jadi game handbag statement collection ya guys ya Dan disini ada macem tong sampah Terusnya ini yang kayak macem di default beneran Sementara ini tengahnya ada tempat duduk ya guys ya Kalau yang di peta airship secara bener kan Sebenernya kan yang di tengah itu adalah si romanian ruby nya ya Jadi ini gak sepenuhnya tepat menurut aku Cuman overall oke lah ya Mari kita langsung lanjut ke ruangan selanjutnya Ini ada pistol-pistol gitu Oke ini weapon Oh iya aku juga pengen nyalain tas loh Masa aku gak main pake tasnya Katanya tasnya sih diubah-ubah juga guys Jadinya makanya aku pengen cobain juga Apa ya Sini kafetaria Oke sini aku liat dulu ya Di kafetaria tuh ada apa aja nih guys ya Nah ini guys Kalau kalian yang pernah ngeliat ini Berarti kalian ada penonton setia aku ya guys ya Karena ini sempet ada ya guys Ini gabungan dari modnya Fiesta & Polus Dia tuh tasnya kayak gini guys ya Ini kayak apel tapi dipresetin gitu Oke ini mah biasa aja Terus kita akan tembak-tembak Tapi kalian perhatikan deh ini kursinya tuh kursi yang ada di cockpitnya map airship ya Beda sama yang kursi biasa asteroid Wih ada planet bumi guys Ada planet bumi Wah ini tembak-tembakannya jadi makin makinus ya guys ya Oke tas komplit Mari kita ke bawah Oh ini kayak macem deket balkoni gitu ya Dan ini bau-baunya masih liat tadi peta airship Ini ada kayak macem tangga gitu ya Oh iya bagi kalian yang belum liat video aku Tentang aku mengutarakan warna-warna baru apa aja sih Yang akan menjadi warna krumet di Moas Ini hint-hintenya tuh ada disini juga nih guys ya Tuh warna-warnanya yang belum kalian liat Hehehe Dan ini kita ada navigation Ini biasa aja ya Biasa aja masih Woh ini ada semacam kayak tangga ya Kita turun tangga Ini namanya kalau di map airship adalah gap room Wah guys shieldnya justru ada Romanian ruby lagi Ada banyak loh Kayak sekali ini nah ini communication nya ya guys ya itu kenapa kursinya bantut amat ya guys ya ya kursinya bantut sekali oke mari kita ke storage nah ini tuh storage nya menyerupai dengan records room yang ada di peta airship ya guys ya lihat tuh persis banget oke nggak terlalu wow cuman rapi ya tetep aku acungin jempol rapi karena jujur membuat kayak gini tuh kalau tempel-tempel bisa dibilang gampang ngerapihin yang susah guys trust me oke kita ke lorong dan disini kita bisa ngeliat beneran kayak yang di electrical ya guys ya tapi kayak lebih semrut gitu loh ini kita jalan di red carpet dan ini ternyata ini itu lower engine nya sama kayak fiesta and polus ya guys ya atau ini salah aku fiesta and skelt ya ampun Maria bisa salah ngomong kalau yang polus itu innovation and polus kalau skelt itu fiesta and skelt aku juga nggak tahu itu bahasa apa sebenarnya ya guys ya oke ini kita udah di security mirip banget sih sama yang ada di map airship ini lucu banget guys banyak banget lukisan-lukisan ya emang deh tadi aku juga ngeh sih aku juga ngelewatin banyak lukisan dan reaktornya juga ini ya fiesta and skelt persis banget oke kita akan ini kayak seakan-akan naik tangga ini sama ya sama power engine dan ini kayak macam deket balkon ini guys ya kalau apa sih peta airship emang ada hiks 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 dan ini guys ya locker room yang ada di peta airship bener-bener desainnya kayak gini sama desain interiornya oh ini ada drink as beda loh guys bagus 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 tasnya juga lucu-lucu ternyata ya meskipun tadi aku nyobanya cuman dikit aja tuh guys ya kalian bisa lihat kayak gitu kalian tahu lah aku mau ngapain ya tapi sebelum itu aku akan ngejain tuh pasti admin dulu ya guys ada tangga kita turun tangga tapi kurang lucu ya karena crewmate nya nggak berbalik arah oke kan biasa ya kita akan swipe card swipe card uh pelusa tulisannya pelusa baca Argentina Terapisa Profesor dan ada uang apa atau aku juga nggak tahu dan aku akan kembali ke atas karena aku berniat untuk membunuh si Dami 2 seperti biasa ya maafkan aku udah Dami 2 mungkin dia udah kenyang banget tuh ya udah dibunuhin aku tuh berkali-kali maaf oke kita akan langsung kill report reportnya kayak gini ya guys ya bener-bener sama kayak fiesta and scale ini aku akan milih diri aku sendiri dan akhirnya banyak juga lo yang milih aku ini lucu banget kerumatnya tuh berkumis-kumis gitu ya guys ya kalau kalian berhatiin tuh kerumatnya berkumis dan ini aku akan diijek dari pesawat Maria was the impostor wah oke 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 nah kita bakal ngelihat yang ini ya guys ya nah ini ya guys ya tadi kan kita udah jalan-jalan di peta airship yang ala-ala itu sekarang aku pengen kasih tau kalian bahwa ini nggak cuman di airship doang guys ya sementara ini tuh juga ada di di polus kalau Mira eski sih emang belum ada yang di hiasnya cuman polus ini itu tuh bener-bener dari invasion and polus nah bagi kalian yang belum ngeliat video aku guys yang ini yang invasion and polus so-soy banget karena YouTube tiba-tiba itu bilang kalau misalnya dia akan meristrik video aku yang invasion and polus karena katanya sih kontennya lebih cocok untuk 18 tahun ke atas padahal sebenernya menurut aku sih enggak juga ya jadi ini aku bakal quick tour aja sebentar kayak gitu guys overall aku bisa bilang ini bagus cuman ya namanya kan invasion and polus ya jadi ada invasi gitu oleh makhluk asing terinvasi gitu jadi ya kayak gini guys hancur berantakan kayak gitu ya ini aku kan jalan-jalan bentar aja cuman bagi kalian yang bisa nonton kalian nonton aja ya video aku yang modnya fiesta eh salah modnya itu adalah invasion and polus kenapa fiesta mulu ya tuh guys ya jadi ini hancur banget bisa dibilang cuman bagus oke deh guys sekian dulu video aku untuk hari ini gimana kalian suka nggak menurut aku sih sembari menunggu peta airship bener-bener ada ini bolehlah jadi alternatif karena lumayan lah ya rapi mirip pasti akan tetapi ya besarnya sih nggak bisa bohong ya kan katanya aja peta airship itu empat kalinya peta polus yang wicis udah gede banget sementara deskat ya cuman secuil guys ya hafal itu keliling-keliling pasti hafal nggak dalam sehari pun pasti hafal terima kasih banget semuanya yang udah nontonin video aku sampai akhir dan jangan lupa untuk bantu subscribe like comment dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye stay safe everyone thank you for watching hope you like the video jangan lupa subscribe ya